Umat TV Cahaya umat dan bangsa Baik untuk anda juga yang Ya dari Bapak Elfariji Yang ada di Lampung, Marhaban Bikum Ini pertanyaan beliau Ustadz Kalau tadi dijelaskan bahwa Kita pribadi yang berucap itu Yang menjaga lisan, nah bagaimana dengan orang Yang mengucapkan sesuatu Kepada kita, termasuk yang Menggibah kita, bagaimana cara Kita menyikapinya seperti itu Ustadz Ya kembali kepada kaedah tadi ya Kembali kepada kaedah dan Adab tadi, idfa' billatihi ahsad Dan jangan kita Membalas kemaksiatan dengan Juga kemaksiatan, tapi balaslah dengan Cara yang baik, itu tadi ya karena Ketika kita membalas dengan baik Ketika kita Tidak Mencacimaki dia, menggibah dia Maka bisa jadi ini membuat Dia sadar Yang tadinya bermusuhan Akhirnya bisa menjadi bersahabat, kita lihat Dalam Sirah Kehidupan Rasulullah Begitu banyak orang yang mencacimaki beliau Di Mekah Bahkan juga Di Medina Misalnya, Fasnya Medina Tapi yang terbaik adalah di Mekah Mencacimaki Rasulullah Menuduh yang tidak-tidak Penyihir Dan seterusnya ya Tapi kita lihat bagaimana sikap Rasulullah Apakah juga mengatakan Ah kamu juga Yang Misalnya penyihir kalian yang Dan seterusnya Tidak membalas hal yang sama Tidak membalas dengan hal yang sama Tapi Membalas dengan yang baik Dibalas dengan yang baik Akhirnya Orang-orang yang tadinya Mencacimaki Rasulullah Menjadi orang yang terdekat Orang yang membela mati-matian Rasulullah Yang Rela Nyawanya Jiwanya Untuk membela Rasulullah Allah Masya Allah Ka'annahu waliun hamid Allah Masya Allah Baik untuk Terima kasih